Pas anggatan kami, kita 45% adalah perempuan. Tapi kalau sekarang diplomasi itu udah jadi dunia yang bisa juga dipenuhi oleh peran wanita. Contohnya aja sudah banyak eselon-eselon mulai dari eselon 4, 3, 2, dan sampai eselon 1 yang berasal dari kalangan perempuan. Pas simple ada security wanita. Bisa lihat bahwa ada fasilitas-fasilitas yang bisa diperuntukkan untuk ibu-ibu atau misalnya untuk diplomat perempuan. Sudah ada daycare, kemudian ada ruang atasi, yang mana saya ada tiga anak yang masih kecil-kecil dan itu sangat membantu. Bisa dilihat dari partisipasi Indonesia pada berbagai konferensi di universitas internasional. Kemlu sendiri sudah punya POGJA, Kelompok Kerja Pengaruh Utamaan Gender, sejak tahun 2005. Lalu Kemlu juga sudah punya MOU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sejak tahun 2015 untuk pengaruh utamaan gender di dalam Kemenlu. Baik dari penerimaan pegawai baru maupun dari sisi penguatan kemampuan kapasitas perempuan di Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri menurut saya salah satu kementerian yang mampu untuk mengedepankan peran perempuan bukan hanya sebagai karyawati yang melakukan clerical work, tapi juga menjadi negosiator terdepan di isu-isu politik luar negeri. Bahkan pada waktu itu kan kita sudah melihat sendiri menyaksikan seorang diplomat wanita di wilayah konflik dan sekarang semakin banyak diplomat wanita di wilayah konflik bukan karena kita mengorbankan jiwa dan raga mereka tetapi bahwa kelebihan seorang wanita dalam hal community building itu patut dihargai dan patut disyukuri oleh diplomasi Indonesia sehingga peran wanita lebih ke depan di politik luar negeri. Memahami betul bahwa pengaruh utamaan gender itu adalah balance antara laki-laki dan perempuan. Nah di Kementerian Luar Negeri seperti yang saya sampai bilang tadi adalah Menteri Luar Negeri kita adalah wanita pertama, Ibu Menlu sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang pro-gender, banyak kebijakan wanita telah dilahirkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri.